Halo kali ini kita akan praktek cara melakukan flashing di HP realme C2 ya jadi HPnya jadi disini HP realme C2 ini akan kita flash jadi flash itu sendiri bisa memperbaiki semua kerusakan sistem mulai dari bootloop mentok logo mentok recovery apapun itulah ya kalau dia rusaknya rusak sistem harusnya bisa kembali normal setelah kita lakukan flashing jadi bahkan di HP mati total sekalipun itu bisa kembali normal kalau memang mati totalnya itu karena karena rusaknya sistem yang penting walaupun mati total dia masih bisa terbaca di laptop gitu ya Oke langsung aja sekarang kita menuju ke tampilan laptop disini bahan-bahannya udah saya siapkan semua bahan-bahannya link download udah di deskripsi silahkan kalian download bahan-bahannya setelah di download enggak usah diekstrak dulu tapi antivirus di laptop dimatikan antivirus di laptop dimatikan kalau antivirus sudah mati sekarang yang pertama kalian install itu ini MTK driver kalian ekstrak terus install gitu ya saya enggak melakukannya karena saya sudah melakukan sebelumnya Oke kalau sudah setelah itu ini OPPO USB driver kalian ekstrak terus install disini kami gak ekstrak kami gak install karena kami juga sudah melakukan sebelumnya ya kalau sudah sekarang ini ADB stop kalian ekstrak install juga ya ekstrak terus install kami gak melakukannya karena kami sudah melakukan sebelumnya juga ya cara installnya sama aja kayak install tool-tool lain aplikasi lain begitu ya pokoknya saya ikutin aja perintah perintahnya Oke kalau sudah sekarang ini firmware firmware kalian ekstrak kita tunggu sampai proses ekstraknya selesai oke kalau sudah sekarang ini SP flash toolnya kalian ekstrak juga ya kalian ekstrak gunakan SP flash tool yang ada di deskripsi ya hasil ekstrakan SP flash tool kita buka kita buka lagi kita cari ini flash tool kita pilih terus kita enter oke dia terbuka ya terbuka SP flash tool download legendnya biarkan begini kalau untuk scatter loading file ini kita pilih ya kita pilih terus kita arahkan ke firmware yang udah kita ekstrak tadi ya ini ya kalian taruhnya dimana kita pilih ini scatternya ini terus kita open oke biarkan begini out ini biarkan kosong terus disini kita pilih option pilih option lagi ini centangnya buang semua centang buang semua terus kita tutup terus kita minimize dulu kita kembali lagi kembali sampai disini sekarang ini MTK client ini ini kita ekstrak hasil ekstrakannya kita buka dia ada lagi file ini ya zip ya ini kita ekstrak lagi kita ekstrak lagi oke kalau sudah hasil ekstrakannya kita buka nah terus disini USB DK ini kalian install ya install ya saya enggak install karena saya sudah melakukan sebelumnya ya oke kalau sudah sekarang kita pilih bypass kita pilih bypass terus kita buka kita enter oke begini penampakannya jadi disini ada tiga pilihan kita pilih yang nomor tiga ada empat pilihannya kita pilih nomor tiga jadi kita ketik di keyboard tiga terus kita enter ketik ye enter oke fokus ke HP jadi HP mati HP dalam keadaan mati terus kita tekan dan tahan tombol volume bawah sama volume atas volume bawah sama volume atas tekan dan tahan terus kita hubungkan HPnya ke laptop jangan dilepas ya sampai terbaca oke kalau terbaca boleh kita lepas kita tunggu sejenak oke sampai keterangan press enter to continue jadi disini dia langsung terbaca ya langsung terbaik kalau dia enggak terbaca ulangi atau kalau memang enggak terbaca sama sekali mungkin harus test point karena realme C2 yang udah terbaru dia pakai room-room realme UI itu dia wajib test point begitu ya kalau yang masih color OS dia bisa pakai tombol aja kombinasi tombol volume atas sama volume bawah itu bisa terbaik tapi kalau dia udah udah upgrade lagi pakai realme UI itu udah nggak bisa pakai kombinasi tombol jadi wajib test point begitu ya oke sampai disini sekarang kita buka lagi yang ini SP flash toolnya jadi disini langsung aja kita pilih kita pilih download oke proses download berjalan cuma disini disini ada keterangan begini ya ada error status begini jadi disini kita pilih oke kita pilih oke terus ini OPPO server nya kita buang OPPO server kita buang terus kita kesini lagi kita pilih enter kita pilih nomor tiga kita enter lagi huruf Y enter lagi oke jadi kita cabut dulu HP nya kita cabut tekan lagi tombol volume bawah sama volume atas terus kita hubungkan lagi ke laptop sampai terbaca ya hubungkan lagi oke terbaca ya terbaca baru boleh dilepas tunggu sejenak sampai disini sampai press enter to continue ya kalau sudah kita buka lagi SP flash tool yang kita minimize tadi kita buka lagi terus kita pilih download langsung aja pilih download oke proses download berjalan kita tunggu sampai selesai ini agak lama ya jadi disini video kami percepat sedikit supaya nggak terlalu lama makan waktu nggak kepanjangan nanti videonya begitu ya terima kasih 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 sudah terima kasih terima kasih terima kasih seralline terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih oke kalaugeda keterangan HPnya hidupkan manual pakai tombol on off Oke HP hidup sekarang kita lihat dia bisa masuk sampai ke menu apa enggak gitu ya oke di sini eh kelihatannya walaupun belum sama belum masuk ke menu tapi Hai kayaknya enggak ada kendala ini ya dia walaupun lu masuk sampai menu tapi prediksi saya ini bisa masuk sampai ke menu tapi untuk kalian yang sumpah mati nggak bisa masuk sampai ke menu terus di sini ada tulisan kecil-kecil ya tulisan kecil-kecil intinya download not complete begitu ya Nah itu harus di fix dulu fix dll namanya jadi itu di di flash lagi di write file Oppo custom begitu ya Nah terus untuk kalian yang memang disininya ada tulisan download not complete kalian bisa tonton di video kami sebelumnya link video ada di deskripsi ya cara atasi download not complete di HP Oppo a1k atau realme c2 jadi sama aja mau pas 1 kamu realme c2 itu penanganannya sama untuk cara ngatasi download download not complete begitu ya oke di sini Alhamdulillah api berhasil masuk sampai ke menu disini karena kendala ya langsung aja kita pilih emergency call kita ketik bintang pagar 813 pagar begini ya kita tunggu sampai apinya masuk ke menu Oke otomatis dia masuk ke menu ini enggak ada kendala kendala proses flashing kita itu aja biasanya kalau dia kendala itu gagal flash itu penyebabnya memang rusak hardware begitu ya MMC begitu jadi dia biar di flash walaupun berhasil dia tetap matot atau tetap bermasalah begitu atau kendala lain biasanya yaitu di sini ada tulisan download not complete jadi dia nggak bisa masuk sampai ke menu cara fixnya ada di deskripsi silahkan kalian tonton kalau kalian punya ngalamin kasus begitu ya Oke tapi intinya api berhasil masuk sampai ke menu kita lihat di sini kita cek email oke email ada ya email ada Oke intinya berhasil proses flashing kita berhasil Oke selanjutnya untuk cara root cara pasang TWRP cara kostum ROM di HP realme C2 kalian bisa tonton di video kami selanjutnya nantinya link video juga ada di deskripsi ya Oke kalau begitu sampai di sini dulu video kali ini semoga bermanfaat mohon bantuan like comment dan subscribe nya ya Oke terima kasih selamat menikmati